Salam sehat, salam properti. Kemarin saya bersama tim sama-sama mendapatkan satu unit listingan yang menurut saya sangat bagus sekali. Jadi ada customer menitipkan propertinya berupa rumah yang beralamat di Durian Sawit, Jakarta Timur. Kita tahu wilayah Durian Sawit, Jakarta Timur ya, umumnya khususnya Durian Sawit merupakan salah satu wilayah eklusif kawasan elit di Jakarta Timur. Kenapa? Karena Durian Sawit mempunyai klaser-klaser yang memang cukup bagus dan luasan tanahnya itu di atas 200an meter. Dia punya one gate system, jadi kalau kita bicara keamanan itu wilayah yang kami punya propertinya itu aman, nyaman, dan tentunya itu tenteran banget. Rumah tersebut dititipkan nama si pemilik pada tim kami, rumahnya bergaya klasik mediteranian. Sangat-sangat keren, sangat-sangat bagus, dan dijual including pulpurnis. Memang kalau kita punya selera ya, propertinya itu tergantung kebutuhan, tergantung budget juga, dan tentunya tergantung keinginan. Kalau saya bilang ini properti saya tunjukkan buat orang-orang yang punya tes tersenara yang memang di atas. Karena dengan gaya klasik mediteranian ini, ini properti sangat bagus sekali. Ini moles pembangunan itu kurang lebih sekitar 8 tahunan. Jadi masih terawat rapi, masih bagus. Kalau kita lihat rumah-rumah zaman mediteranian itu ada tiang-tiang dua besar. Dan kalau kita masuk di lingkungan tersebut, jalan-jalannya cukup besar. Jadi kalau Anda punya saudara atau ada acara keluarga diadakan di rumah, tempat wakilnya pun cukup luas. Kalau kita bicara kapasitas mobil, jadi garasinya dia bicocok dua mobil, terus karpotnya itu bisa empat mobil. Totalnya enam mobil, belum kalau pakai di pinggir-pinggir situ. Jadi saya cukup lah sehat ya untuk empat pakir. Dan kita lihat, dia punya satu kubah yang sangat besar sekali, benar-benar mewah. Saya masuk ke dalam ruang tamu, dia itu bangku-bangkunya ya, memang udah matching gitu dengan penataan ruangan, terus ada lukisan, terus warnanya juga warna terakota ya, jadi sejuk banget. Yang paling bagus pas kita masuk, itu kita punya poit itu. Poit dari pas pintu gerbang masuk, itu ada pintu dua kita masuk, itu poitnya kurang lebih sekitar 10 meter, jadi plong banget, besar banget. Ada bunga pas di depan pintu masuk. Pokoknya rumah ini memang kalau saya bilang Anda tertarik ya, kebetulan si pemilik bilang ke kami, ke saya, ke tim sendiri. Dan di luaritas dijual including, including apa ya, include full furnish. Jadi bahasa kerennya kalau Anda tertarik, Anda hanya bawa koper aja. Kita masuk ke ruang keluarga, ruang keluarga juga dia avoidnya gede, luas. Terus ada di situ ada di dalam ruang keluarga itu di samping kanan sebelum menuju tangga, itu agak kolam ya, ada kolam ikan. Jadi mungkin buat suasana sejuk. Ya sebelah kanannya itu kebetulan pemiliknya ini penganut keyakinan muslim, jadi disimpan musola, jadi mungkin itu bisa juga di bukti fungsi lah. Bisa buat ruang keluarga main anak-anak gitu ya, jadi di pembentukan dia musola. Kita masuk, lihat itu pencahayaan-pencahayaannya, gorden-gordennya. Memang spesial keren banget, keren banget ya. Secara pribadi mungkin kalau saya sebagai marketing yang sering jualin properti ya, ya kayaknya tertarik banget untuk memiliki rumah ini. Ini Anda yang nonton video ini, boleh tuh. Ntar kalau ada mau detail lebih lihat, mungkin ntar silakan hubungi saya sebagai agent pemilik istim. Terus kita lihat meja makannya, itu ada dapur bersih, ada dapur kotor ya. Jadi dapur bersih, meja makannya kita lihat, kita penata apa namanya, kitchen set-nya. Itu keren banget deh pokoknya deh. Jadi saya kasih sekali lagi, ini luasan tanahnya seluas 763 meter. Dia punya dimensi lebar depan itu sekitar ya 26. Jadi panjangnya ke dalam itu 28 di kotak kok ya. Kotak total luas bangunan itu ada dua lantai. Dua lantai, tapi lantai tiga itu dak. Jadi dak udah bisa kalau Anda mengambil ini. Tambah lagi mungkin karena kontur-kontur tanah sama strukturnya itu kuat banget. Jadi itu luas bangunan totalnya itu sekitar seribu meter. Gede banget, gede banget, gede banget. Jadi cozy lah ya. Jadi di bawah itu ada dua kamar. Jadi satu kamar di sebelah kanan kita masuk dari ruang tamu itu ada kamar anak. Terus di depannya yang samping tangga itu ada kamar utama. Setiap kamar itu udah ada kamar mandinya. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya. Jadi enak banget, enak banget. Nah rumah ini lengkap banget itu ada kolam renang. Jadi bisa dilihat dari ruang keluarga melihat ke sana itu kolam renang. Kolam renangnya didesain sedemikian rupa. Terus ada taman-taman juga gitu. Ada gazebo ada di samping itu ada void untuk kalau kumpul keluarga. Enak-enak banget gitu loh. Kita lihat, kita sip tuh kolam renangnya. Wah nyaman banget. Jadi memang penataan, sekali lagi penataan ruangannya tuh di sisi kanan, di sisi kiri, di sisi manapun tuh dilihatnya tuh enak sekali. Dengan luasan tanah 763, luas bangunan seribu meter. Kalau menurut saya itu ini rumah udah mewah sekali. Jadi, apa namanya, posisi-posisinya udah enak kan. Masuk ke dapur kotor ke samping itu udah ada garasi. Terus ada lagi ke belakang, ke depannya ada carport. Kita keliling di lantai satu aja, kayaknya betah banget gitu loh. Karena si owner, si pemilik itu dia menata sedemikian rupa. Selanjutnya, setelah kita keliling di lantai satu, lengkap fasilitasnya. Sekali lagi ya, sorry. Itu tuh including sama AC juga. Ini saya mau baca nih. Ini total AC-nya ada 13 sunit. Udah lengkap. Pertanyaannya, kenapa sih itu rumahmu dijual? Si pemiliknya kebetulan dia mau pindah. Pindah satu tempat kerja yang dimana mobilitasnya mungkin dekat di tempat kerja yang baru. Jadi, mengingatnya rumahnya dijual. Kita naik ke lantai dua nih. Lantai dua tangganya tuh... Aduh, lantai dua tuh tangga. Kalau naik ke atas itu kan kayak sekitar 5 atau 4 meter. Itu kan capek nih ya. Jadi, tangganya tuh enak gitu. Bentuknya melingkar ya tuh. Railing-railingnya tuh enak. Di lantai dua itu ada kamar. Kamar anak. Kamar anak ada tiga. Ini ingat setiap kamar. Ada kamar studi juga ya. Setiap kamar tuh ada kamar mandinya. Terus, akses ke belakang sana itu ada kamar pembantu sama kamar supir. Jadi, kamar pembantu satu, kamar supir satu. Lengkap lah. Jadi, kita ke samping. Kita lihat void juga ya. Voidnya juga gede banget. Mewah banget. Mewah banget, mewah banget. Lihatnya enak. Mewas. Kita turun ke bawah. Terus, kita lihat. Lihat apa ya? Lihat kolam renang di lantai dua. Kalau kita sore-sore sambil ngopi. Kongkau dengan keluarga. Terus, anak-anak kita berenang. Terus, mungkin kalau ada tamu. Ada acara arisan. Acara apapun. Atau yang sekarang lagi trennya halal-halal. Itu bisa barbecue di sana. Lingkungannya pun nyaman. Jadi, aksesnya yang tadi saya bilang one gate system nyaman. Jadi, kita tenang-tenang aja. Rumah ini lengkap ya. Udah ada gudangnya. Airnya air tanah. Lisitnya 7.700 watt. Dan di setiap sudut udah CCTV. Sekali lagi, rumah ini hadapnya tuh adem. Kalau hadap timur. Hadapnya hadap timur, jadi adem. Desain yang elegan. Arsitek style Mediterranean. Pencahayaan ruang yang alamiah. Dengan sirkulasi udah sangat bagus. Jadi, rumah ini. Saya ingin cepat. Bisa cepat terjual gitu. Dengan harga yang negotiable tentunya. Bisa Anda. Anda lihat dulu deh. Anda lihat dulu. Setelah Anda rasakan. Setelah Anda melihat. Setelah Anda. Purniturnya. Berkelas. Terus. Apa ya. Granit. Marmer. Tata-tata keluangannya. Terus. Katanya sih marmernya dari Mesir. Dia bilang. Dia datangkan langsung dari Mesir. Dan. Dia bilang juga. Swimming poolnya tuh. Desainnya oleh buddhismo ya. Ya jadi semua food itu. Purnya tuh kostum. Jadi memang. Udah sesuai dengan ruangan-ruangan tersebut. Jadi si pemilik. Kalau mau cabut. Pindah. Mau diambil tuh. Kayaknya udah gak cocok. Lampu-lampu hiasnya itu. Lampu-lampu gantungnya itu sangat mewah. Sekali lagi. Kalau kita bicara wilayah durian sawit. Aksesibilitinya tidak jauh. Ke jalan. Ke jalan. Atau dalam kota ya. Jadi. Akses bisa lewat. Jalan. Kolonel Sugiono. Bisa juga lewat. Ke Kalimalang. Jadi. Saya coba juga tes. Kolonel molenya. Sehingga 5-10 menit. Jadi. Jadi gak jauh juga buat anda. Cuma. Ini. Rumah. Memberikan kenyamanan aja. Buat anda yang ingin memilikinya. Sekali lagi. Mengenai harga. Harganya. Open price ya. 23 miliar. Jadi. Pemilik pengen jual langsung. Cepat. Jadi. Jangan lihat harga dulu deh. Saran saya. Lihat dulu deh lokasinya. Purnisnya. Kenyamanannya. Mungkin. Value nilai yang saya tawarkan. Akan sebanding dengan harga yang. Akan kami berikan buat anda. Sekali lagi. Jika anda berminat. Untuk melihat. Property ini. Silahkan. Hubungi tim kami. Sentulit 21 Prioritas. Dan deskripsinya. Saya taruh di bawah ya. Ini. Buat anda yang. Ingin memiliki. Rumah. Mewah. Bergega klasik Mediterranean. Ada kolam renangnya. Full funis. Tinggal bawah koper. Akhirnya udah lengkap. Pokesinya aman. Nyaman. Dimana lagi. Kalau bukan di rumah. Yang. Kami tawarkan ini. Saya tunggu. Jika anda tertarik. Untuk survei. Atau. Show unitnya. Anda. Satu hari sebelumnya. Tolong kabarin. Tim kami. Kami akan persiapkan. Dengan pihak owner. Untuk mempersiapkan. Apa ya. Tempatnya. Karena gak bisa ngedadak ya. Karena itu. Terus juga. Karena si owner bilang. Info sebelumnya. Satu hari. Sebelumnya. Untuk melihat properti tersebut. Terima kasih. Semoga informasi ini. Bisa bermanfaat. Sekali lagi. Jika anda mau cari properti. Di wilayah Jakarta Pusat. Atau Jakarta Timur. Jangan lupa hubungi tim kami. Sentri Tentu Emporitas. Dan jika anda juga ada nitip properti. Di. Jabodetabek. Umumnya. Khususnya Jakarta Pusat. Dan Jakarta Timur. Hubungi tim kami juga. Terima kasih. Salam sehat. Salam properti.